Intro Ada komentar pak? Mua? Kulhu Kulhu no pendek ya Ini surat Kulhu juga ada suatu Riwayat yang khusus Jadi ada sahabat yang benar-benar Merasa memfavoritkan Memfavoritkan surat Al-Ikhlas Karena surat Al-Ikhlas ini Benar-benar ikhlas Tidak ada Ayat yang berisi Doa Pokoknya benar-benar penyataan kita Tentang Allah SWT Kulhu wawahu ahad Katakanlah Allah tempat Bergantung tempat kita Menaruh harapan tempat kita Ya menaruh Segala harapan Allah SWT Lam yadid walam yulad Tidak melahirkan dan juga Tidak dilahirkan Pokoknya Fir'aun itu ketika mengaku Tuhan Yang lucu kan Kalau anda Tuhan Berarti orang tua anda siapa? Tidak dilahirkan dan juga Orang tua Itu disitu Apa namanya Titik kelemahan Fir'aun ketika dia mengaku Sebagai Tuhan Karena Wah saya bisa mengatur Kehidupan manusia Kalau saya bilang bunuh Katakanlah dia bisa Mati Katanya bisa Menguasai Karena dia merasa Sebagai Raja Nah tapi Ketika dibantah oleh Yang bunuh selalu Orang tua anda itu Siapa? Ya tak Enggak bisa Mengelak lagi Enggak bisa Menjawab lagi Oke Lam yalid Walam yulad Allah itu tidak Melahirkan dan juga Tidak dilahirkan Disitu Jelas-jelas Bahwa Allah itu Wahid Allahu ahad Kemudian Kalau sifat wajib Yang dulu kita bilang Allah Wujud Kita Mbak Mukhalafatul Lilhawadis Kiamuhu Binaf Sihi Wahdaniyat Putrat Irodad Ilmu Hayat Sama' Basur Kalam Lam yalid Walam yulad Walam yakullahu Kufuan Ahad Jadi ini Surat Al-Ikhlas ini Benar-benar Apa Pernyataan kita Tentang Pengakuan kita Bahwa Allah itu Tuhan yang Berhak Di Semua Itu Riwayat Tadi Suatu Riwayat Yang Menjadikan Dari kalangan Beberapa Saudara kita itu Memfavoritkan Dari Memfavoritkan Surat Al-Ikhlas Surat Keterangannya Ada sahabat yang Bacanya Surat Al-Ikhlas Terus Kemudian Ada sahabat yang Mengadu ke Rasulullah Kemudian Ditanya Apa Benar Sahabat tersebut Jawab Iya Rasul Karena saya suka Saya suka Surat Al-Ikhlas ini Karena Surat Al-Ikhlas ini Benar-benar Mencerminkan Ya Kita itu Gak ada apa-apanya Istilahnya Dan surat itu Apa namanya Ya Apa Benar-benar Menggambarkan Allah SWT itu Ya Allah Tuhan Gak ada Ayat-ayat Yang berisi Tentang Sejarah Atau Doa Panutan doa Seperti di surat Ibrahim Ini kan banyak Contoh-contoh doanya Kemudian Di surat Ali Imran Juga Banyak Apa namanya Tuntunan doa Termasuk juga Bagian akhir Surat Al-Ba Qorohim Rabbana Latu Akhidna Inna Sina Aw Akhona La Akhiri Nah Nah Dari Situ Kemudian Malaikat Memberitahu Kepada Rasul Sahabat itu Dicintai oleh Allah SWT Karena Dia Memfavoritkan Surat Al-Ikhlas Itu Riwayatnya Jadi Sebenarnya Riwayat yang Kaitannya langsung Dengan Solat Tarawihnya Itu Apa Saya Belum Menemukan Tapi Riwayat Yang Apa Bahwa Ada sahabat Yang Bacaannya Itu Surat Al-Ikhlas Terus Karena Dia Merasa Suka Dengan Surat Al-Ikhlas Nah Kemudian Malaikat Jibril Memberitahu Kepada Rasulullah Bahwa Allah itu Dido' Kepadanya Itu Apa Riwayat Yang Yang Dikisahkan Makanya Ya Makanya Sering Dibaca Dalam Solat Kemudian Salah Satu Kalau Riwayat Yang Lain Itu Di Saat Ketia Kemarin Bahas Solat Sunnah Ya Rasulullah Itu Diantaranya Menyarankan Atau Sering Melakukan Kalau Solat Qobliyah Subuh Itu Rokhaat Pertama Itu Al-Kafirun Rokhaat Kedua Al-Ikhlas Itu Ketika Rasulullah Solat Sunnah Qobliyah Subuh Itu Ada Hadis Al-Ikhlas